9 Fakta Tersembunyi Sung Jongki Sebelum Kenal Sung Haekyoo dan Jon Yeo Bin Dulunya cowok dingin Inilah 9 fakta tersembunyi aktor ganteng Korea Selatan Sung Jongki Jauh sebelum kenal dengan Sung Haekyoo, Jon Yeo Bin, hingga Shin Yun Bin Setelah cerai dari Sung Haekyoo, aktor ganteng Korea Selatan Sung Jongki masih saja terus mencuri perhatian Actingnya di drama Korea Vincenzo bersama aktris Jon Yeo Bin masih jadi perbincangan hangat Kini dia mau ganti partner acting dengan aktris berbeda, yakni Shin Hyun Bin di drama Korea yang Son of the Chebol Family Sering berganti-ganti lawan acting hingga cinta lokasi membuat Sung Jongki jadi sorotan Ternyata saat masih kuliah Sung Jongki jadi idola cewek-cewek kampus karena ketampanannya Namun uniknya, tak satupun mahasiswa berhasil menggoda hingga jadi pacarnya Dan itu baru satu fakta tersembunyi aktor Vincenzo itu Masih banyak sederet fakta lainnya Tidak hanya sebetas dikenal sebagai Duren yang aktif berpromosi sebagai salah satu aktor Korea Selatan Ternyata Sung Jongki juga merupakan pengarang buku terkenal Selain itu, ternyata masih ada delapan fakta menarik lainnya seputar Sung Jongki yang belum kamu ketahui Penasaran? Ada fakta apa saja dari Sung Jongki? Simak langsung 9 fakta menarik seputar Sung Jongki yang belum banyak orang ketahui 1. Pertama kali naik daun pada tahun 2016 Sebenarnya nama Sung Jongki sudah sejak lama malang melintang di industri hiburan Korea Selatan Akan tetapi pamor si Duren baru benar-benar merambah hingga ke luar negeri pada tahun 2016 Di tahun tersebut, Sung Jongki berhasil naik daun, gegara menjadi pemeran utama dalam drakor Descendant of the Sun Selain berhasil naik daun, Sung Jongki juga bertemu istri yang sekarang sudah jadi mantannya Yaitu aktris Song Hye Kyo lewat drakor Descendant of the Sun 2. Pengarang Buku Terkenal Pada tahun 2010, Sung Jongki bekerjasama dengan editor kecantikan bernama Huang Minyong untuk menulis dan menerbitkan satu buku Buku tersebut diberjudul Beautiful Skin Project for Men Karena aktor Sung Jongki dikenal dengan kulitnya yang putih mulus seperti bayi, buku ini pun laris manis di pasaran Buku Beautiful Skin Project for Men yang mengungkap rahasia kecantikan kulit Sung Jongki kala itu berhasil mencetak penjualan terbaik 3. Pernah Jadi Penyanyi Dadakan Sewaktu membintangi drakor The Innocent Man pada tahun 2012, Sung Jongki pernah sekalian merangkap menjadi penyanyi dadakan Sung Jongki jadi penyanyi dadakan lantaran diminta pihak produser untuk mengisi salah satu soundtrack drama The Innocent Man Gegara soundtrack yang dinyanyikan Sung Jongki, drakor The Innocent Man pun jadi sangat populer pada tahun 2012 4. Pertama kali muncul di layar kaca lewat acara kuis Judul acara itu yaitu kuis Korea Kala itu Sung Jongki jadi ikut acara kuis Korea karena menggantikan salah satu kontestan yang sakit dari hari syuting Hasil akhir dari kuis Korea yang dibintangi Sung Jongki berhasil menempati peringkat kedua 5. Bersahabat Baik Dengan Lee Kwang So Lee Kwang So merupakan salah satu sahabat terbaik yang Sung Jongki miliki Saking akrabnya, Sung Jongki menceritakan dirinya sering menginap di rumah Lee Kwang So Bahkan ketika sedang menjalani wajib militer, semangat terbesar yang didapatkan Sung Jongki berasal dari kunjungan Lee Kwang So 6. Gak Main Medsons Sebelum debut lewat film berjudul Frozen Flower pada tahun 2008, Sung Jongki rupanya pernah tampil di salah satu acara kuis nasional yang disiarkan di televisi Sung Jongki dan media sosial alias Medsons bisa dibilang musuh Saat ada penggemarnya bertanya bagaimana caranya untuk menghubungi Sung Jongki, Duren itu pun menyuruh para penggemar untuk meninggalkan pesan di Medsons lewat Lee Kwang So Akan tetapi setelah bergabung dengan agensi History, Sung Jongki akhirnya jadi memiliki akun Instagram sendiri, yaitu at hi underscore Sung Jongki 7. Pernah Jadi Atlet Ski Track Pendek Sung Jongki telah berlatih jadi atlet ski sejak duduk di kelas 1 SD Berlatih keras selama 12 tahun hingga berhasil mengikuti kompetisi nasional untuk mewakili kampung halamannya, yaitu Dae Jon Sayangnya ketika berusia 15 tahun, Sung Jongki terpaksa melepaskan karirnya sebagai atlet, lantaran mengalami cedera pergelangan kaki Untuk penggemar yang ingin melihat aksi Sung Jongki bermain ski, bisa langsung dilihat dalam drakor Vincenzo 8. Sangat populer di tempat kuliah, tapi tidak pernah pacaran Sewaktu masih kuliah dulu, Sung Jongki yang terkenal tampan sejak sempat dijadikan sampul majalah kampusnya Akan tetapi ketampanan dan popularitasnya di kampus rupanya tidak membuat Sung Jongki pernah merasakan indahnya kisah asmara di universitas 9. Sung Jongki Jago Ngerap Pada tahun 2009, Sung Jongki pernah ngerap bareng rapper outsider di atas panggung musik Korea Selatan Kemampuan rap Sung Jongki bahkan disejajarkan dengan idol kepo Itulah 9 fakta Sung Jongki yang mungkin belum kamu ketahui Salah satunya, si Duren Vincenzo Casano rupanya pengarang terkenal Kalau kamu suka informasi ini, like dan share ke teman-temanmu ya Jangan lupa dukung channel We Are Millennial dengan klik tombol subscribe Terima kasih telah menonton!